Hah? Lo gak salah ngasih kayaknya dia gabung? Diam. Lo semua lawan dia. Sendirian. Bisa ngalahin kalian. Gue yakin. Kalau lo gabung sama gue, lo pasti banyak manfaat buat geng seringgal. Terima kasih. Sekarang acaranya semuanya udah lancar, kita balik ke refresher. Tapi ingat, patuhi aturan lalu lintas. Tetep tertip. Pastinya. Okey dokey. Andre, denger. Kita hati peraturan. Yuk. Tinggal. Gue masih kepikiran sama sikap Amanda tadi. Apa iya ya Amanda jealous sama gue sampai nangis kayak gitu? Padahal gue ngerasa kalau sikap gue dan Martha biasa aja. Kayaknya gue bakal nunggu Amanda tenang dulu. Baru gue akan jelasin semuanya ke Amanda. Rasain. Kenapa udah-udah? So-soan sih. Jagoan mau ngelawan sahabat gue. Udah tau sahabat gue tuh jago berantem. Keren, keren. Gaya belanturno keren juga. Lu yang marah-marah di kafe tempat gue kerja kan? Iya bener. Gue minta maaf. Kemarin, ya, ada salah sangka dikit lah. Gak apa-apa gue juga gak mempermasalahan itu. Jadi aman. Oh iya. Gue Dehan. Leader geng Serigala. Geng mereka, gue leadernya. Geng yang paling takuti di Jakarta. Dari ngeliat cara lo berantem, gimana kalau lo join sama kita. Hah? Lo gak salah gak sih, kayaknya dia gabung? Diam. Lo semua lawan dia. Sendirian. Bisa ngalahin kalian. Gue yakin. Kalau lo gabung sama gue, lo pasti punya manfaat buat geng Serigala. Gimana? Tertarik? Kalau lo join sama kita, banyak keuntungannya. Salah satunya, lo bakal dihormati semua orang. Karena geng Serigala punya banyak wilayah kekuasaan. Ini siapa ya? Oh, kenalin. Ini pacar aku, Marvel. Kenalin mama. Halo tante. Saya Marvel. Saya turut menunggu Cita. Terima kasih ya. Mama senang kamu udah punya pacar yang care. Udah berapa lama kalian pacaran? Belum lama kok, ma. Aku juga kenal sama Marvel waktu aku tiba di Jakarta. Dan Marvel yang udah nyelamatin aku waktu aku mau di Begal. Oh. Mama senang selain care, dia juga pacar yang melindungi. jadi mama jauh lebih tenang. Mama, aku akan bisa melindungi diri aku sendiri. Iya, mama tahu. Tapi mengetahui ada cowok yang care dan bisa melindungi, mama akan jauh lebih tenang. Mama, mama gak bisa stay di sini aja sama aku. Mama harus pergi lagi. Kamu tahu kan, kerjaan mama banyak. Dan ini menyangkut kehidupan banyak orang. Mama harap kamu paham itu ya. Muzika, 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 Sorry, aku cuma mau bantu pasang seatbelt kamu. Gue bisa sendiri kok. Lo ngapain senyum-senyum kayak gitu? Meledekin gue? Enggak. Tadi kamu bilang kamu gak suka liat aku kaku. Terima kasih. Gue sebenernya tau kalau dulu Marvel suka sama gue. Ini yang bikin Marvel jadi overprotective dan gue jadi sebel banget sama Marvel. Sampai minta Marvel buat berhenti. Tapi gue ngeliat Marvel tuh mulai move on sekuat tau kalau Boy itu adiknya. Sekarang Boy udah gak ada. Semoga rasa itu gak balik lagi. Karena Marvel udah jelas pacaran sama Amanda. Barang, gak bisa kayak gitu dong? Lo tadi liat kan mereka ngapain? Hah? Mereka aja hampir ngajar gue. Masa lo mau gabung sama mereka sih? Ya... Karena lo rese sama kita. Kalo lo gak rese, gue yakin mereka gak bakal gabungin lo. Eh, apa? Lo ngatain gue rese? Eh asal lo tau ya temen-temen lo ini yang rese duluan sama gue? Eh kok aja lo ngatain gue rese? Barang, inget kan waktu gue di cafe lo. Siapa yang nyari masalah? Mereka duluan. Mana soal kegantengan, soal mau bayarin gue. Mana cowok yang kemarin yang ketawa yang gak jelas itu mana? Hah? Itu karena lo cantik. Makanya temen gue, Johan, tertarik sama lo. Apa lo bilang? Iya gue tau gue cantik. Tapi bukan berarti lo bisa semena-mena ya sama gue. Tetep aja gak sopan. Ada bro. Nggak usah dengerin ocehan dia. Berisik ya? Bentaran doang udah berisik banget. Depan lo dengerin cewek drama kayak gini. Mendingan lo gabung sama gue. Gimana? Bro. Sorry banget gue gak tertarik untuk join geng motor lo. Gue gak pengen orang ngetakut sama gue. Kalau misalkan lo bilang geng lo dihormatin, buat apa hormatin karena ditakutin? Karena dibenci. Kalau misalkan direspek gak apa-apa. Maksudlah apa? Gue mau join geng motor yang bermanfaat orang untung bareng banyak. Kita udah ada jam lo pulang. Tapi Kak Putra belum nyampe juga kesini. Kak Putra sebenernya ada masalah apa sih? Kenapa segininya sama Papa? Udah gak apa-apa. Kalau Kakakmu sibuk, it's okay. Tapi ini gak fair. Papa tuh sayang banget sama Kak Putra. Tapi Kak Putra giniin Papa. Apa sebenernya janjangan Kak Putra udah tau kalau misalnya Kak Putra itu bukan anak kandung Papa soal mama? Putra pasti udah tau dari Pak Markus. Karena sebelum Papa meninggal, Papa kan udah bagi-bagiin warisan. Dan apa mungkin Kakak kamu kesal ya? Karena dia hanya mendapatkan warisan perusahaan yang dia kelola. Maksud Mama? Kak Putra cuma mendapat PT. Arya Sena? Papa ngerasa bersalah. Karena selama ini Papa lebih fokus kepada Kakak kamu. Daripada kamu anak kandungnya sendiri. Ya tapi kan, Ma. Mama juga kaget. Tapi almarhum Papa kamu pernah bilang, sudah cukup yang Papa kasih selama ini. Papa udah bekalin dengan pendidikannya semua yang dia butuhkan. Jadi harusnya Kakak kamu gak perlu protes. Semoga Kak Putra gak makin kesal sama gue. Cuma gara-gara masalah warisan ini. Sekarang kamu temenin Mama ke rumah ya. Mama pengen istirahat. Iya. Tapi kan aku bawa motor. Jadi kayak gak mungkin aku ninggalin motor aku disini. Aku naik motor aja ya, Ma. Iya gak apa-apa. Marvel terima kasih ya. Sampai-sampai Tante. Kamu hati-hati. Iya. Mas. Makan. Mama duluan ya. Sampai ketemu di rumah. Mama. Amanda sayang. Kamu bisa naik motor? Bisa kok. Kalo gak ngapain aku nolok ajakannya Mama buat naik mobil sama. Oke. Tapi kamu pelan-pelan ya. As. Iya. Gak kayak gini yang dia benci sama banyak orang. Oh. Jadi lo nolak? Terserah sih. Lo mau nolak atau enggak. Tapi karena lo udah nolak. Lo gak bakal biar lo pergi dari sini. Sorry banget, Bro. Gue udah mau pengen berantem lagi di sini ya. Cukup. Gue gak akan lepasin lo. Sampai lo babak. Gak ada ya lo mau ngajar temen gue? Bar! Cihim, Bar! Gak bisa ya lo ngajar temen gue? Enak aja berantem mulu. Eh! Au! Gak! Sampai lo tengok niya. ULG ARTEMON ahora. Gak. ULG ARTEMON. Ya udah, overlooked transcript. Aku mau de FUCK. ULG ARTEMON vai si Hotos. Saya buat ngajar hain baterai.